Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Jambi non PNS TW 4 2023 sudah mencair Sertifikasi TW 4 Bandar Lampung sudah mencair Kabupaten Mamasa TW 4 Sulbar non ASN sudah mencair TW 4 Jenjang SD SKTP 3 sudah mencair Jenjang TK Bandar Lampung sudah mencair Sertifikasi TW 4 2023 Jenjang SD Swasta Kota Depok sudah mencair TW 4 Kabupaten Kediri non PNS sudah mencair TPG TW 4 2023 Kota Balikapan sudah mencair Sertifikasi TW 4 Karawang non PNS sudah mencair TW 4 2023 non PNS Mandiri Deli Serdang sudah mencair Sertifikasi TW 4 2023 daerah Kota Gorontalau sudah mencair Sertifikasi TW 4 2023 Banjar Baru Jenjang TK sudah mencair Jenjang TK TW 4 Kabupaten Banjar sudah mencair TW 4 SMP Kota Sumbar sudah mencair TW 4 Tangsel 2023 sudah mencair Sertifikasi TW 4 2023 non PNS Bandung Jenjang SD Sudah mencair Daerah Padang TW 4 2023 sudah mencair Sumerdang sebagian TW 4 2023 sudah mencair Sertifikasi TW 4 2023 Medan sudah mencair Sertifikasi TW 4 2023 daerah Nia Selatan sudah mencair TW 4 2023 BRI Jenjang SD Surabaya sudah mencair Daerah Kabupaten Tasik Malaya Jenjang SD TW 4 2023 sudah mencair BRI Kudus non PNS TW 4 sudah mencair TW 4 2023 Bank BJB sudah mencair Sulbar TW 4 2023 sudah mencair TW 4 2023 non PNS Bukit Tinggi sudah mencair TPG TW 4 Sidoarjo BRI sudah mencair TW 4 Kabupaten Bogor sudah mencair TW 4 2023 Bogor Jenjang SD sudah mencair BRI Jakarta TW 4 2023 sudah mencair Resmi Bapak Ibu ya Semester 2 tahun 2023 sudah terlihat datanya SKTP valid dan tertulis semester 2 Tidak lagi semester 1 Jika info GTK Bapak Ibu tulisannya hasil validasi kosong Tidak ada pemberitahuan Bapak Ibu tenang aja Bapak Ibu bisa klik tombol kanan Perbaharui Nah Bapak Ibu klik mudah-mudahan Info GTK Bapak Ibu akan berubah Akan valid dan datanya akan terlihat Dan semoga segera mencair Ada beberapa kode nomor di info GTK Bapak Ibu ya Ditonton video ini dari awal sampai habis Yang pertama kode 02 status validasi TPG belum valid Belum memenuhi syarat Nah Bapak Ibu tenang aja Apa yang tidak memenuhi syarat Biasanya kita bisa cek di paling bawah Bapak Ibu ya Nah kemudian nanti disitu ada catatan masalah Status tidak valid Biasanya beban mengajar Nah tinggal klik dicek disini Kalau beban mengajar kurang Nah itu didiskusikan Segera dicari solusinya di sekolah Segera input data terbaru dengan operator di Dapodik Sekolah Kemudian bagaimana status kepegawaian, keaktifan, usia pensiun, dan lain sebagainya Dicek satu per satu bagian mana yang mungkin tidak valid Segera diperbaiki Namun setelah data yang terbaru Bapak input di Dapodik Tidak langsung valid Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu tetap bersabar Tetap menunggu Mudah-mudahan segera ada perubahan Biasanya kita menunggu kurang lebih Satu, dua, atau tiga minggu bahkan lebih Untuk melihat perubahannya Jika masih kebingungan Bisa saja Bapak Ibu konsultasi dengan operator Dapodik di Dinas Pendidikan Setempat Kemudian ada kode validasi nomor 07 Menunggu penerbitan SK TPG Nah Bapak Ibu tenang saja Intinya kalau sudah status validasi TPG itu valid Insya Allah akan mencair Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu harap bersabar Tenang saja Bapak Ibu ya Ini tinggal menunggu proses saja Dan mungkin di tiap daerah itu berbeda-beda Intinya sabar Bapak Ibu ya Kemudian ada kode 16 Menunggu pengusulan oleh operator tunjangan Nah ini juga tinggal menunggu saja Bapak Ibu Jadi intinya kalau status validasi TPG itu Bapak Ibu valid tulisannya Sabar saja Bapak Ibu Mudah-mudahan tepat waktu sesuai jadwal Kalau toh berbeda Mudah-mudahan akan segera mencair juga Bapak Ibu Jadi tiap daerah itu berbeda-beda Bapak Ibu